Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Bidang Sosial melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara Kamis 19 Mei. Kunjungan kerja kali ini untuk memastikan kelayakan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan lapas dan rumah tahanan rutan di wilayah Sulawesi Tenggara yang mayoritas over kapasitas. Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial Min Usihen mengatakan pihaknya sudah mewacanakan penambahan ruang tahanan di sejumlah lapas wapun rutan di Sulawesi Tenggara. Untuk sementara, saat ini upaya yang dilakukan dalam mengatasi over kapasitas tersebut yakni dengan mekanisme redistribusi sebagian warga binaan atau tahanan ke sebagian lapas atau rutan yang belum melampaui kapasitas ruang tahanan. Untuk menambah lapas dan rutan tentu ke arah sana pasti ada. Tapi sementara yang bisa dilakukan adalah meredit distribusi warga binaan di tempat-tempat lapas yang memang sudah sangat over kapasitas. Dan sebenarnya kebijakannya kalau di atas 30-300 persen melakukan redistribusi. Berdasarkan data dari Kanwil Kemenkumham Sutra, sejumlah lapas dan rutan di wilayah ini mengalami over kapasitas sebesar 100 hingga 150 persen. Dalam kunjungan kerja kali ini, Kemenkumham juga memberikan pembinaan kinerja dan penguatan reformasi birokrasi kepada seluruh jajaran Kemenkumham Sutra. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Sarudin, Kantor Berita Antara, Muartaka.